Kritik tajam dilontarkan NATO kepada China imbas kemesraannya dengan Rusia. Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stoltenberg, menyebut China menimbulkan tantangan keamanan bagi kepentingan dan nilai NATO. Menyikapi China yang condong ke Rusia, NATO menekankan perlunya Jepang dan negara demokrasi lainnya untuk bekerja sama dengan NATO, demi mempertahankan tatanan internasional. Stoltenberg menggambarkan China dan Rusia memimpin menolakkan rezim otoriter terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Sekjen NATO itu juga menggarisbawahi bahwa keamanan transatlantik dan Indo-Pasifik sangat saling berhubungan. Di satu sisi, kemenangan Rusia di Ukraina disebut akan mengirimkan pesan bahwa rezim otoriter dapat mencapai tujuan mereka melalui kekerasan. Sekjen NATO mengelak bahwa aliansi militer terbesar dunia itu menganggap China sebagai musuh. Dirinya juga menegaskan tidak sedang melakukan konfrontasi terhadap siapapun. Stoltenberg menyebut aliansinya hanya menegaskan kembali peran NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!